Tugas Rahasia Karya, Gankaha Jilid 1 Mega Mendung, Cuaca Buruk Hawa Lembab Dalam Keremangan Yang Kelbuahu Ini Kim Hawa Upo Benteng Macan Emas, Yang Terbuat Dari Susunan Batu Bata Kelbuahu Itu Kelihatan Seram Misterius Diliputi Warna Beku Benteng Besar Itu Didirikan Tatas Dataran Tinggi Dengan Pagar Tembok 2 Tombak Tingginya Panjangnya Mencapai Puluhan Li Dari Luar Tiada Orang Pernah Melihat Bagaimana Keadaan Di Dalam Benteng Kecuali Burung Yang Terbang Di Udara Dan Kenyataan Udara Di Atas Benteng Macan Emas Tidak Kelihatan Ada Burung Terbentang Melintas Maklum Sekitar Benteng Adalah Tanah Tandus Sepucuk Pohong Pun Tiada Karena Tiada Pepohonan Tiada Tempat Untuk Berpijak Dan Membuat Sarang Maka Jarang Ada Burung Yang Terbang Di Sini Benteng Itu Memang Mirip Iblis Raksasa Yang Sedang Mendekam Di Atas Sebuah Jibuki Terendah Kecuali Warna Kelabu, Seluruh Benteng Itu Hanya Dihiasi Dua Kepala Harimau Besar Yang Terbuat Dari Emas Dua Kepala Harimau Yang Dipasang Di Atas Pintu Gerbang Dengan Menggigit Dua Elang Besar Yang Terbuat Dari Emas Pula Gelang Emas Itu Sebesar Lengan Bayi, Beratnya Pasti Seratusan Kati Sementara Kepala Harimau Itu Ada Orang Pernah Naksir Beratnya Ada Tiga Ribu Kati Maklum Karena Terbuat Dari Emas Murni Dalam Bulim, Dunia Persilatan, Sering Terjadi Pertikaian, Hanya Lantaran Belasan Tahil Emas Tapi Ribuan Kati Emas Murni Yang Berbentuk Kepala Harimau Ini Menjadi Pajangan Pintu Entah Sudah Sekian Tahun Lamanya Beli Ada Di Sana Tidak Sedikit Orang Yang Lewat Di Daerah Ini Dari Jauh Sudah Melihat Adanya Warna Kuning Kemilau Dari Kepsela Harimau Dan Gelang Besar Yang Tergigit Di Mulutnya Selama Nyatakan Ada Yang Berani Menyentuhnya Kim Hauk Pol Boleh Dikata Merupakan Benteng Yang Paling Misterius Di Bulim Begal Besar, Perampok Yang Paling Ganas Bila Sudah Kepepet Karena Tiada Tempat Berpijak Karena Takut Diburu Hukum Jalan Satu-Satunya Pasti Akan Masuk Ke Kim Hauk Pol Demikian Bagi Seorang Persilatan Karena Diburu Musuh Besarnya Keluarga Terbunuh Habis Padahal Kekuasaan Musuh Besarnya Tersebar Luas Di Empat Penjuru Demi Menyelamatkan Jiwa Terpaksa Dia Pun Masuk Ke Kim Hauk Pol Bagi Setiap Insan Persilatan Yang Punya Hobi Belajar Silat Dan Menuntut Ilmu Yang Lebih Tinggi Setelah Gagal Dalam Usahanya Mengembara Dekangowo Untuk Mengejar Kung Fu Akhirnya Dia Pun Akan Pergi Kim Hauk Pol Pokoknya Setiap Insan Persilatan Bila Menemukan Jalan Buntu Entah Karena Persoalan Apa Demi Mencapai Cita-Citanya Secara Langsung Nggak Akan Teringat Pada Kim Hauk Pol Tapi Ada Apakah Sebetulnya Rej Dalam Kim Hauk Pol Tiada Orang Bisa Merjelaskan Karena Tiada Seorang Manusia Yang Sudah Masuk Ke Dalam Kim Hauk Pol Perah Keluar Pula Dan Muncul Di Kalangan Kangau Di Dalam Kim Hauk Pol Mungkin Mereka Hidup Senang Atau Mungkin Sudah Lama Mati Atau Hakikatnya Tiada Orang Tau Namun Asosiasi Kaum Persilatan Terhadap Kim Hauk Pol Tidak Pernah Berubah Bila Menghadapi Jalan Buntu Serta Merta Mereka Akan Hijrah Kedalam Kim Hauk Pol Sudah Tiga Hari Tiga Malam Ciong Tai Pek Mendekam Dalam Lobang Galiannya Di Tanah Berdebu Di Tanah Belukar Setengah Li Jauhnya Di Utara Kim Hauk Pol Untuk Mendekam Di Dalam Lobang Galian Seperti Kelinci Selama Itu Sudah Tentu Bukan Pekerjaan Yang Enteng Dan Segar Kalau Tidak Mau Dikatakan Merupakan Siksa Tapi Ciong Tai Pek Justru Kuat Bertahan Selama Tiga Hari Tiga Malam Itu Dia Jarang Tidur Seluruh Waktunya Dihabiskan Untuk Memperhatikan Dan Mengawasi Gerak Gere Kim Hauk Pol Namun Selama Tiga Hari Tiga Malam Itu Pintu Gerbang Benteng Besar Itu Hakikatnya Tidak Pernah Terbuka Barang Sekejapun Di Bawah Kaki Bukit Dimana Benteng Raksasa Itu Berdiri Dibangun Dua Deret Rumah Batu Dalam Rumah Batu Yang Besar Dan Panjang Itu Dipelihara Tidak Sedikit Kuda Dan Orang Orang Yang Merawatnya Bila Kebetulan Arah Angin Menghembus Ke Utara Dari Tempat Persembunyiannya Cetong Tai Pek Sering Mendengar Ringki Kuda Kadang Kala Didengarnya Pula Gelak Tawa Orang Pernah Pula Dia Melihat Bayangan Beberapa Orang Yang Mondar Mandir Tapi Orang-Orang Itu Semua Berseragam Hitam Dengan Tutup Kepala Hitam Pula Sering Orang-Orang Berkedok Itu Menunggang Kuda Secara Berombongan Di Bedal Di Tanah Tandus Pegunungan Menimbulkan Kepulan Debu Kuning Kelihayanya Tugas Mereka Adalah Mengasuh Dan Merawat Kuda-Kuda Itu Atau Pesuruh Dan Kuli Karena Sering Ciong Tai Pek Mendapatkan Mereka Mengeluarkan Kereta Memuat Buntalan-Buntalan Besar Entah Apa Isinya Diangkut Ke Atas Bukit Dan Berhenti Di Bawah Pagar Tembok Lalu Mengeret Bantalan Itu Kedalam Bahwasanya Ciong Tai Pek Belum Pernah Melihat Seorang Pun Wajah Penghuni Kim Hau Po Padahal Begitu Besar Hasratnya Untuk Tahu Keadaan Di Dalam Kim Hau Po Sayang Dia Bukan Burung Yang Punya Sayap Dan Bisa Terbang Di Udara Mengintip Dari Udara Pagi Hari Keempat Akhirnya Ciong Tai Pek Melompat Keluar Dari Lobang Galiannya Ciong Tai Pek Adalah Seorang Pemuda Berperawakan Kurus Dengan Pakaian Yang Compang Camping Baju Yang Sudah Rombeng Itu Tidak Dapat Membungkus Badannya Yang Kurus Sehingga Kelihatan Di Depan Dadanya Dihiasi Sebuah Tato Biru Berhentak Seekor Kupu-Kupu Besar Walau Badannya Kurus, Tapi Wajahnya Menampilkan Sikap Tegas, Sorot Matanya Tajam Penuh Tekat, Seolah-olah Tiada Suatu Kekuatan Apapun Di Dunia Ini Dapat Mencegah Dia Melakukan Sesuatu Bila Dia Sudah Punya Tekat Untuk Meakukannya Setelah Berdiri Dia Menepuk Badan Membersihkan Debu Yang Melekat Di Badannya Lalu Melangkah Lebar Kedepan Hari Ini Cuaca Cerah Ceria, Seng Surya Memancarkan Cahayanya Yang Berderang Semakin Jauh Dia Beranjak Kedepan Kepala Harimau Dan Gelang Emas Di Atas Pintu Gerbang Kim Hau Po Semakin Menyulok Mata, Langkahnya Memang Lebar, Jarak Setengah Liti Tempuhnya Dengan Cepat Akhirnya Dia Tiba Di Depan Dua Deret Rumah Batu Panjang Sejenak Dia Berdiri Banyak Orang Di Depan Rumah Tapi Semua Sibuk Akan Pekerjaan Sendiri Giong Tai Pek Celingukan Memandang Beberapa Orang Yang Mondar Mandir Di Depannya Akhirnya Dia Mengulung Senyum Getir Orang-orang Itu Semua Berpakaian Hitam Dengan Kerudung Kepala Hitam Pula Jadi Tidak Kelihatan Wajahnya Hanya Perawakan Mereka Saja Yang Berbeda Tinggi Rendah Kurus Gemuk Namun Selintas Pandang Ciong Tai Pek Sudah Tahu Bahwa Orang-Orang Ini Semua Memiliki Kufu Yang Cukup Tinggi Ternyata Kehadiran Ciong Tai Pek Di Antara Mereka Tidak Menimbulkan Perhatian Tiada Satupun Yang Melirik Atau Menegur Dirinya Maka Dia Meneruskan Jalan Kedepan Melewati Kedua Deretan Rumah Itu Dan Tiba Di Jalan Miring Yang Menuju Ke Atas Bukit Dimana Benteng Raksasa Berdiri Sejauh Ini Orang-Orang Itu Tetap Diam Tiada Yang Menegurnya Ciong Tai Pek Memanjat Ke Atas Lewat Jalan Yang Serong Terus Maju Kedipan Pintu Gerbang Kim Haopo Setelah Menarik Napas Dia Ulur Tangan Memegang Gelang Emas Di Sebelah Kiri Gelang Emas Ini Memang Berat Baru Saja Dia Memegang Dan Belum Mengetukan Ke Atas Pintu Maka Terdengarlah Seorang Serak Tua Berkata Tunggu, Suara Tunggu Ini Kedengarannya Berat Menggelegar Laksana Guntur Yang Menyelingap Keluar Dari Celah-Celah Pintu Hingga Badan Ciong Tai Pek Bergetar Lekas Dia Menegahkan Badan Lalu Mengingat Kata-Kata Yang Sudah Dirangkaikannya Serta Pernah Diucapkan Dain Mahati Ribuan Kali Maka Suaranya Terdengar Mantap Cai He, Aku Yang Rendah, Ciong Tai Pek Ingin Mencari Perlindungan Di Kim Haopo Jikalau Diterima Selama Hidup Ini Relah Bekerja Dan Setia Bagi Haopo Ciu Waktu Mengucapkan Perkataan Jantung Berdebar Namun Sekuatnya Dia Menekan Perasaannya Ciong Tai Pek Tau Bukan Kejadian Aneh Bila Seseorang Mengetuk Pintu Minta Perlindungan Kepada Kim Haopo Sementara Ada Pula Suatu Ketentuan Dari Pihak Kim Haopo Yang Harus Dipatuhi Setiap Orang Yang Datang Minta Perlindungan Tidak Pernah Ditanya Asal Usul Dan Tujuannya Peristiwa Terjadi Sejak Delapan Tahun Yang Lalu Sesan Liok Yan, Enam Siluman Dari Gunung Barat Karena Bertumpuk Kejahatan Yang Pernah Dilakukan Sehingga Menimbulkan Kemarahan Masa Kaum Persilatan Bergabung Mengeroyok Mereka Setelah Diadakan Rapat Terbuka Di Suong San Berbagai Perguruan Silat Dari Aliran Terus Sepakat Untuk Mencari Jejak Sesan Liok Yau Serta Menumpasnya Dalam Suatu Pertempuran Sengit Empat Dari Keenam Siluman Dan Itu Hasil Dibunuh Dua Lagi Yang Masih Hidup Sempat Melarikan Diri Dan Mencari Perlindungan Di Kim Haopo Sudah Tentu Ciong Tai Pau Tau Sesuai Ketentuan Pihak Kim Haopo Tidak Akan Menanya Asal Usul Dan Maksud Tujuannya Padahal Dia Sendiri Tau Bahwa Kedatangannya Bahasanya Memikul Suatu Tugas Rahasia, Tugas Khusus Bukan Mustahil Sejak Kim Haopo Berdiri Di Bukit Rendah Di Utara Sungai Besar Ini Selamanya Belum Pernah Ada Seorang Yang Mempunyai Tekat Dan Maksud Tujuan Seperti Dirinya Memasuki Kim Haopo Bahwa Ciong Tai Pek Berani Melakukan Sesuatu Tugas Yang Belum Pernah Orang Lain Lakukan Jelas Dia Bukan Manusia Yang Bernyali Kecil Namun Bila Dia Terbayang Akan Berita Yang Tersiar Luas Di Luar Betapa Misteriusnya Kim Haopo Ini Jantungnya Masih Berdebar Dengan Keras Maka Terdengar Pula Waras Ratua Itu Separah Lebih Berat Dari Patah Yang Terdahulu Serasa Mendengung Pelinga Ciong Tai Pek, Kim Haopo Tidak Pernah Menolak Kedatangan Siapapun Tapi Harus Diketahui Bila Gelang Emas Di Atas Kepala Harimau Diketuk Bila Pintu Gerbang Terbuka Maka Kau Harus Masuk Setelah Masuk Kecuali Memperoleh Jezlu Dari Pocu Ketua Atau Pemilik Benteng Selama Hidup Siapapun Dilarang Meninggalkan Benteng Ini Jari Jemari Ciong Tai Pek Masih Pegang Gelang Emas Itu Tanpa Merasa Telapak Tangannya Sudah Berkeringat Dingin Dia Maklum Kalau Sekarang Dia Membatalkan Niatnya Masih Ada Kesempatan Tapi Dia Justru Menjawab Lantang Aku Tau, Bagus Ucap Suara Serak Tua Itu Kau Boleh Ketok Ciong Tai Pek Cek Menarik Naas Dalam Dengan Keras Di Aketukan Pelang Emas Itu Di Atas Pintu Suaranya Berkumandang Tapi Tidak Begitu Keras Namun Hanya Sekejap Dua Daun Pintu Gerbang Itu Pelan-Pelan Terbuka Namun Pintu Besi Itu Hanya Terbuka Selebar 4-5 Dim Jadi Hanya Celah-Celah Belaka Cukup Tiba Untuk Seseorang Menyelingap Masuk Tanpa Bimbang Ciong Tai Pek Lantas Menyelingap Masuk Waktu Dirinya Mendekam 3 Hari 3 Malam Di Lobang Galian Di Tanah Tegalan Itu Dalam Hati Sudah Ribuan Kali Dia Memikirkan Persoalan Ini Maka Sekarang Tak Perlu Dipikir Lagi Dengan Miring Tabuh Segera Dia Sudah Berada Di Balik Kedua Daun Besi Besar Itu Begitu Dia Menyelingap Masuk Kedua Daun Pintu Besar Itu Pun Lekas Merapat Pula Dengan Suara Gemuruh Waktu Ciong Tai Pek Angkat Kepalanya, Dirinya Berada Di Sebuah Lorong Panjang Yang Sempit Kedua Sisi Adalah Tembok Batu Yang Tinggi Delapan Kaki Di Depannya Tampak Sesosok Bayangan Orang Yang Bungkuk Berdiri Membelakangi Dirinya Pelan-Pelan Orang Bungkuk Ini Beranjak Kedepan Akhirnya Ciong Tai Pek Sudah Berada Di Dalam Kim Hau Po Melangkahkan Kakinya Di Dalam Benteng Raksasayang Dipandang Amat Misterius Oleh Kaum Persilatan Meski Hanya Lorong Sempit Panjang Yang Dihadapinya Tapi Dia Bingung Tak Tau Bagaimana Dia Harus Berbuat Untunglah Orang Bungkuk Di Depan Itu Bersuara Ikut Aku Itulah Suara Serat Tua Yang Didengar Ciong Tai Pek Waktu Dia Masih Berada Di Luar Pintu Tadi Di Dalam Lorong Sempit Ini Kedengarannya Mendengung Dengan Volume Suara Yang Menggetar Genderang Telinganya Tersipulangkah Ciong Tai Pek Beranjak Kedepan Dia Tau Luwakang Tenaga Dalam Kakek Bungkuk Ini Ternyata Sudah Diakinkan Setara Fitu Pasti Sebelum Ini Adalah Seorang Jagokosen Di Dunia Persilatan Tapi Setelah Sekarang Dia Berada Di Kim Hau Po Terhitung Apa Pula Dia Sembari Berpikir Ciong Tai Pek Melangkah Kedepan Dengan Tangkah Lebar Kakek Bungkuk Di Depannya Kelihatannya Berjalan Tertatih-Tatih Namun Meski Ciong Tai Pek Sudah Mempercepat Langkah Dan Melebarkan Tapa Kakinya Tetap Dia Berada Di Belakang Si Kakek Dalam Jarak Yang Sama Akhirnya Mereka Sudah Keluar Dari Lorong Sempit Itu Di Ujung Lorong Terdapat Sebuah Gardu Yang Dipajang Amat Indah Dan Serba Antik Sayup-Sayup Ciong Tai Pek Mendengar Percakapan Dan Cekikik Tawa Lembut Dari Dalam Gardu Seperti Cekikik Seorang Gadis Lembut Yang Berhati Polos Sedang Berkelakar Siapapun Mendengar Tawa Lembut Itu Pasti Merasa Longgar Dan Bebas Perasaan Begitu Berada Di Depan Gardu Kakek Itu Lantas Berhenti Tapi Begitu Berhenti Dia Lantas Membalik Badan Sehingga Ciong Tai Pek Tetap Tidak Bisa Melihat Rot Wajahnya Namun Dikala Orang Berputar Itulah Sekilas Ciong Tai Pek Menangkap Tanda Merah Berbentuk Hati Di Pipi Kiri Orang Seketika Benak Ciong Tai Pek Teringat Pada Seorang Sesaat Dia Berdiri Melenggong Dengan Mulut Terbuka Lebar Teraba Keringat Dingin Mengucur Di Punggung Menyentuh Pinggang Alat Itulah Si Kakek Sudah Bersuara Pula Masuklah Bahwasanya Hati Dan Perasaan Ciong Tai Pek Sudah Tidak Karuan Bentakan Si Kakek Juga Mendadak Pula Sehingga Perasaannya Semakin Gundah Dan Hatinya Tanpa Sadar Dia Beranjak Kedepan Mendorong Pintu Terus Melangkah Masuk Kedalam Gardu Tertutup Itu Bagi Seorang Lelaki Yang Diampu Bertahan Tiga Hari Tiga Malam Mendekam Dalam Lobang Tanah Ditegalan Keadaan Garda Dengan Perabot Serba Antik Ini Sudah Tentu Merupakan Dunia Lain Yang Teramat Mewah Baru Saja Kaki Melangkah Masuk Hidung Sudah Dirangsang Bawangi Begitu Dia Angkat Kepala Di Antara Pajangan Yang Serba Mewah Dan Molek Dengan Aneka Warna Cerah Di Belakang Sebuah Meja Bundar Kayu Candana Duduk Seorang Cewek Cantik Sanggul Sang Terhias Berbagai Hiasan Dengan Pakaian Kuno Laksana Putri Keraton Metu Yang Jeli Mengerling Senyum Yang Menawan Hati Pula Suaranya Merdu Silahkan Duduk Dua Patah Kata Yang Mengandung Magnit Seperti Tersedot Saja Ciong Tai Pek Beranjak Ke Samping Lalu Duduk Di Depan Meja Bundar Sebening Kaca Sepasang Bola Matu Cewek Jelita Ini Menatap Wajah Ciong Tai Pek Yang Dipandang Menjadi Risi Dan Malu Tertunduk Hanya Sepasang Tangan Cewek Jelita Saja Yang Diamat Pada Saat Itu Pula Jantung Ciong Tai Pek Seketika Berdebar-Debar Demi Suatu Tujuan Rahasia Dia Bertekad Menyelundup Kedalam Kim Haupo Untuk Mencapai Maksudnya Ini Dia Sudah Menyembunyikan Asal Usul Merubah Nama Serta Berguru Ke Tai Seng Bun Di Kota Cuseng Di Soateng Tai Seng Bun Tidak Memiliki Kung Fu Yang Lihai Atau Tinggi Tapi Perguruan Ini Terkenal Dengan 72 Perubahan Tata Riasnya Jadi Aktivitas Perguruan Ini Kalau Bukan Mencuri Ya Merampok, Menipu Atau Perbuatan Kotor Apa Saja Yang Dipandang Hina Dina Selama Setahun Ciong Tai Pek Merendahkan Derajat Menutup Kali Batinnya Ikut Aktif Dalam Berbagai Kegiatan Kotor Di Dalam Tai Seng Bun Waktu Dia Meninggalkan Perguruan Ini Dia Beranggapan Banwa Kepandayan Tata Rias Yang Dikuasai Ya Sekarang Sudah Terhitung Nomor Satu Di Dunia Ini Kalau Tidak Mau Dikatakan Termasuk Kelas Wahid Kini Dikala Dia Mengawasi Sepasang Tangan Si Cewek Jelita Ini Sepasang Tangan Putih Halus Laksana Batu Jade Dengan Jari-Jari Runcing Berkuku Panjang Begitu Halus Dan Moleknya Sehingga Lelaki Manapun Yang Melihatnya Akan Terbangkit Nafsu Birahinya Tapi Ciong Tai Pek Yang Sudah Ahli Ini Sudah Yakin Bahwa Sepasang Tangan Itu Palsu Dibalik Kepalsuan Sepasang Tangan Yang Halus Molek Itu Bukan Mustahil Adalah Tangan Yang Kurus Kering Dengan Jari-Jari Seperti Cakar Burung Hasil Dari Keahlian Sepasang Tangan Yang Udah Bekan Dalam Bidangnya Ini Sehingga Langan Yang Buruk Dan Menyeramkan Itu Sekarang Kelihatan Begitu Halus Dan Menyenangkan Jelas Kepandayan Ini Jauh Masih Berada Di Atas Kepandayan Tata Rias Yang Pernah Diperolehnya Dari Tai Sengbun Meski Dalam Perguruan Itu Seluruhnya Mempunyai 72 Jenis Tata Rias Yang Berbeda Dengan Perubahan-Perubahan Yang Tidak Kentara Bahwa Cewek Jelita Ini Juga Seorang Ahli Dalam Soal Rias Merias Adalah Logis Kalau Ciong Tai Peamat Terperanjat Lalu Maksud Kedatangannya Apakah Masih Dapat Mengelawan-Lawan Tanpa Terasa Punggungnya Seperti Dijalari Ribuan Semut Itulah Keringat Dingin Yang Bercucuran Didengarnya Cewek Jelita Itu Berkata Lembut Angkat Kepalamu Tanpa Sadar Ciong Tai Peang Angkat Kepalanya Mengawasi Cewek Yang Ayu Jelita Di Depannya Jantungnya Berdebar Sermakin Keras Sebelum Berguru Ke Tai Sengbun Yang Memiliki 72 Kepandayan Perubahan Tata Rias Ciong Tai Peang Sudah Memiliki Kufu Yang Lumayan Ciong Bun Pemimpin Tai Sengbun Amat Sayang Dan Memberi Kepercayaan Penuh Kepadanya Pernah Dalam Suatu Percakapan Gurunya Itu Memberitahu Bahwa Jalipei Dari Persiat Terhitung Nomor Satu Di Seluruh Jagad Dalam Kepandayan Tata Rias Alias Makeup Tapi Anggota Jalipei Tiada Yang Pernah Datang Ketiong Goan Anggota Seluruhnya Adalah Nenek-Nenek Yang Sudah Berusia 60-an Tapi Mereka Mampu Merias Dan Berdandan Sendiri Menjadi Seorang Gadis 17 Tahun Yang Cantik Molek, Orang Lain Tidak Akan Mampu Melihat Kepalsuannya Kepandayan Lain Yang Lihai Dari Jalipei Adalah Jalibihun, Ilmu Sihir Seseorang Bila Terpengaruh Oleh Ilmu Jalibihun Segala Persoalan Yang Terkandung Dalam Sanuberi Bisa Dilimpahkan Tanpa Tedeng Aling-Aling Kepada Orang Yang Mempengaruhi Pikirannya Sekarang Ciong Tai Pek Sudah Yakin Bahwa Cewek Jelita Dihadapannya Ini Adalah Perempuan Yang Berkedok Dengan Sejenis Obat-Obatan Khusus Menoleh Kulit Mukanya Kulit Yang Kerat Keriput Di Mukanya Akan Segera Kelihatan Dari Berita Yang Tersiar Luas Di Kangong Ciong Tai Pek Sudah Tahu Bahwa Pihak Kim Haupo Selamanya Tidak Pernah Tanya Asal Lusul Dan Tujuan Seseorang Yang Mencari Perlindungan Di Dalam Bentengnya Kenyataan Hal Itu Tidak Benar Karena Mereka Memiliki Caroline Yang Amat Manjur Sehingga Pendatang Baru Itu Akan Tunduk Dan Menyerah Lahir Batin Serta Secara Suka Menuturkan Isi Hatinya Pelan-Pelan Ciong Tai Pek Menarik Napas Panjang Hatinya Amat Kalut Padahal Dia Tahu Untuk Menolak Daya Kekuatan Jali Bihun Dia Harus Mengkonsentrasikan Pikiran Serta Menyalurkan Tenaga Murni Dalam Badannya Kedua Tangannya Mengepal Kencang Jari Tengah Tangan Kanannya Mengincar Loe Kiong Hiat Di Telapak Tangan Kiri Sendiri Cewek Jelita Itu Tertawa Merdu Katanya Siapa Namamu Untuk Apa Masuk Ke Benteng Ini Segera Ciong Tai Pek Menjawab Aku Bernama Titik Hampir Saja Dia Menyebut Nama Aslinya Karena Suara Si Cantik Memang Sedemikian MerduNya Punya Dayi Tarik Luar Biasa Bagi Sehingga Setiap Lelaki Rasanya Tidak Akan Berbohong Pula Kepadanya Tapi Tidak Sia-Sia Usaha Persiapan Ciong Tai Pek Selama Setahun Di Dalam Tai Seng Bun Maka Segera Da Menyambung Aku Bernama Ciong Tai Pek Karena Di Uber Uber Musuh Dan Menemukan Jalan Buntu Terpaksa Mencari Perlindungan Ke Kim Hau Po Agaknya Si Cantik Amat Puas Akan Jawaban Ciong Tai Pek Dengan Tawa Cikikikan Dia Berdiri Katanya Sekarang Kau Sudah Berada Di Dalam Kim Hau Po Boleh Legakan Hatimu Tapi Kau Harus Ingat Di Dalam Benteng Kau Akan Bertemu Dengan Banyak Orang Kau Dilarang Tanya Asal Usul Dan Nama Mereka Lebih Baik Percakapan Keras Dan Panjang Lebar Juga Harus Kau Hindarkan Kehidupan Dalam Benteng Tenteram Dan Sejahtera Laksana Kehidupan Dalam Kalangan Dewa-Dewa Betapapun Tinggi Kung Fu Sekali-Kali Tidak Boleh Mendemonstrasikan Kepandayanmu Di Dalam Benteng Lebih Penting Lagi Setelah Berada Di Kim Hau Po Maka Jangan Punya Pikiran Lagi Ingin Keluar Dari Sini Ciong Tai Pek Ikut Berdiri Serta Mengiakan Dengan Hormat Sambil Munduk Baiklah, Kau Sudah Lulus Ucap Si Cantik Boleh Terserah Kemana Kau Mau Mencari Tempat Tinggal Akan Datang Orang Velayani Segala Keperluanmu Jangan Lupa Pesanku Begitu Memutar Badan Si Cantik Mengeluarkan Bebauan Wangi Melangkah Gemulai Keluar Pintu Belakang Dikala Si Cantik Membelakangi Dirinya Sudah Timbul Hasrat Siong Tai Pek Menyergapnya Dengan Tutukan Mematikan Dihiatul Jalan Darah Mematikan Di Punggungnya Tapi Dia Telan Mentah-Mentah Keinginannya Itu Karena Dia Sadar Dirinya Baru Tiba Segala Sesuatunya Tidak Boleh Sembrono Langkah Selanjutnya Dia Harus Mencari Tahu Keadaan Dan Situasi Di Kim Hau Po Baru Menentukan Langkah Selanjutnya Dengan Pandangan Mendelong Dia Antar Bayangan Si Cantik Keluar Pintu Lalu Pelan-Pelan Dia Pun Beranjak Keluar Di Luar Adalah Sebuah Taman Kembang Yang Besar Waktu Masih Di Luar Benteng Siapapun Takkan Pernah Membayangkan Bahwa Di Dalam Benteng Tinggi Yang Serba Misterius Ini Terdapat Sebuah Taman Kembang Yang Permai Tanah Berumbut Menghijau Halus Seperti Permadani Di Sana Sini Tertaman Berbagai Jenis Tanaman Dan Kembang-Kembang Yang Belum Pernah Dikenalnya Empang Teratai, Gunungan Palsu Serta Gardu-Gardu Pemandangan Demikian Pula Loteng-Loteng Mungil Di Tengah Taman Hiak Tersebar Luas Itu Tepat Di Tengah Taman Kembang Ini Terdapat Sebuah Telaga Buatan Dengan Airnya Yang Jernih Bening Sehingga Kelihatan Basarnya Di Permukaan Air Mengambang Daun Teratai Yang Bundar Besar Dengan Bunga Teratai Yang Lagi Mekar Semerbak Menambah Semarak Keadaan Taman Yang Memabukan Ini Di Dalam Taman Ini Terdapat Bau Yak Orang Tapi Setiap Orang Sibuk Akan Pekerjaan Masing-Masing Malah Suasana Pun Hening Lelap Tiada Terdengar Suara Berisik Sedikitpun Tampak Oleh Ciong Tai Pek Di Bawah Sepucuk Pohon Burbi Seorang Kakek Perawakan Tinggi Kurus Sedang Meniup Seruling Jari Jemarinya Kelihatan Bergerak Dengan Lincah Dan Mahir Tapi Serulingnya Itu Tidak Mengeluarkan Suara Lebih Banyak Orang Lagi Yang Berjalan-Jalan Menghirup Hawa Segar Di Tengah Taman Namun Sikap Dan Mimik Wajah Mereka Kelihatan Santai Dan Tak Acuh Akan Keadaan Sekelilingnya Seperti Dalam Taman Kembang Besar Dan Luas Ini Adalah Miliku Hanya Aku Saja Yang Sedang Berada Di Tengah Taman Kembang Ini Umpama Mereka Jalan Berpapasan Satu Dengan Yang Lain Juga Dianggap Tidak Melihatnya Sama Sekali Tidak Hal Serirek Terjadi Dua Orang Sudah Hampir Bertabrakan Namun Secara Mendadak Keduanya Bisa Menyingkir Sendiri Secara Tangkas Jelas Dalam Saat-Saat Yang Menentukan Itu Mereka Berbareng Menggunakan Gerak Tubuh Dan Langkah Kelas Tinggi Yang Teramat Lihai Waktu Masih Diluar Benteng Ciong Tai Pek Sudah Ribuan Kali Membayangkan Keadaan Di Dalam Kim Haupo Dengan Berbagai Kayalannya Tapi Apapun Tak Pernah Diduganya Beginilah Keadaan Gata Di Dalam Kim Haupo Ini Pelan-Pelan Dia Beranjak Kedepan Di Bawah Gunungan Yang Terbuat Dan Batu-Batu Karang Laut Ada Beberapa Lelaki Ubanan Tengah Duduk Bermain Catur Tapi Mereka Bukan Main Berpasangan Satu Lawan Satu Tapi Bermain Sendiri-Sendiri Tanpa Lawan Biji-Biji Catur Mereka Pun Beraneka Ragam Warnanya Ada Yang Terbuat Dari Emas Murni Perak Atau Batu Jade Ternyata Ada Pula Yang Terbuat Dari Mutiara Ciong Tai Pek Berdiri Sekian Lamanya Di Samping Seorang Kakek Ternyata Si Kakek Tetap Sibuk Dengan Permainan Jangan Kata Menyapa Melirik Pun Tidak Kepadanya Di Pinggir Telaga Banyak Pula Yang Sedang Mengail Ciong Tai Pek Melihat Seorang Lelaki Besar Memegang Joran Panjang Dua Tombak Sebesar Lengan Tangan Orang Bobot Joran Itu Yakin Ada Ratusan Kati Tapi Lelaki Besar Itu Hanya Memegang Joran Dengan Kekuatan Jari-Jari Tangannya Di Ujung Pangkalnya Namun Sedikit Pun Tidak Kelihatan Makan Tenaga Melihat Lelaki Ini Mau Tidak Mau Tercekat Hati Ciong Tai Pek Bagi Orang Lain Mungkin Punya Kesan Din Bisa Kecurigaan Yang Mendalam Karena Ciong Tai Pek Pernah Sekali Melihat Orang Ini Yaitu Kim Kong Kan Suloh Hao Murid-Murid Dari Tikan Bun Yang Membunuh 47 Jiwa Keluarga Gulunya Dan Dipandang Sebagai Musuh Bergama Kaum Persilatan Umumnya Waktu Itu Dia Terkepung Dan Sedang Pertarung Sengit Melawan Beberapa Jagosilat Lihai Yang Mengeroyoknya Namun Akhirnya Dia Berhasil Melarikan Diri Dengan Membawa Luka-Luka Parah Gaman Yang Selalu Dibawanya Adalah Joran Yang Terbuat Dari Baja Itu Joran Raksasa Yang Tiada Tandingan Di Jagad Ini Sekarang Manusia Durjana Besar Yang Telengas Itu Sedang Duduk Di Pinggir Telaga Seluruh Perhatian Dicurahkan Di Ujung Kailia Seperti Tiada Manusia Lain Yang Hidup Di Sekitarnya Ciong Tai Pek Terus Maju Kedepan Tampak Pemuda Dengan Berdan Dan Kacung Langsung Menhampiri Dirinya Seria Menyapa Kau Baru Datang Silakan Ikut Aku Ada Orang Mengajak Bicara Dirinya Ciong Tai Pek Merasa Diluar Dugaan Namun Lekas Dia Mengiakan Ternyala Pemuda Itu Juga Tidak Banyak Mulut Langsung Dia Putar Badan Terus Beranjak Kesana Tak Lama Kemudian Mereka Telah Menyusuri Rumpun Kembang Memasuki Sebuah Bangunan Berleteng Besar Seram Di Panjang Telah Mereka Telusuri Sepanjang Jalan Ini Tidak Sedikit Orang-Orang Yang Berpapasan Dengan Mereka Tapi Setiap Orang Itu Sama Seolah-olah Hanya Dia Sendiri Yang Menghuni Kim Haupo Ini Akhirnya Pemuda Itu Membawa Cintai Pek Memasuki Sebuah Lorong Panjang Terus Membelok Ke Sebuah Serambi Mendorong Sebuah Pintu Serta Berkata Bagaimana Kamar Ini Ciong Tai Pek Mengangguk Sahutnya Bagus Sekali Saudara Cilik Kenapa Orang-orang Di Sini Semua Tiada Yang Berbicara Tujuh Pemuda Itu Meleruk Sekejap Kepada Ciong Tai Pek Katanya Waktu Kau Datang Apakah Nona Ho Tidak Berpesan Apa-Apa Kepadamu Habis Bicara Dia Terus Melangkah Pergi Kebetulan Di Serambi Luar Tiada Orang Mendadak Dia Ulur Tangan Mencengkram Ke Pundak Si Pemuda Gerak Cengkraman Jari Tangan Ciong Tai Pek Boleh Dikata Cukup Cerat Dan Lihai Tapi Pundak Si Pemuda Seketika Mengendap Ke Bawah Kelihatannya Seperti Tidak Sengaja Namun Cengkraman Tugas Rahasia Ciong Tai Pek Telah Dihindarkan Dengan Baik Karuhan Kejut Ciong Tai Pek Bukan Men Sementara Pemuda Itu Sudah Melompat Setombak Jauhnya Berdiri Melongo Di Ambang Pintu Tampak Pemuda Itu Sudah Melangkah Gesit Keluar Perambi Maka Ciong Tai Pek Menarik Napas Panjang Tampak Dari Serambi Sana Beranjak Perlahan Seorang Lelaki Setengah Umur Ke Arahnya Sebilah Golok Tergantung Di Pinggangnya Lelaki Setengah Umur Ini Lewat Di Samping Ciong Tai Pek Seperti Orang Lain Dia Pun Tidak Melirik Sama Sekali Kepada Ciong Tai Jek Namun Begitu Melihat Golok Yang Tergantung Di Pinggang Lelaki Itu Seketika Dia Kaget Terkesiap Teriaknya Jitsing Tu Sejak Mula Ciong Tai Pek Sudah Tahu Umpama Dirinya Gembar-Gembor Di Dalam Kim Haupo Orang Lain Juga Tidak Akan Menghiraukan Dirinya Tapi Begitu Dia Melihat Golok Yang Kemilau Laksana Salju Begitu Tipisnya Golok Itu Seperti Tembus Sinar Saja Dekat Punggung Goloknya Terdapat Hiasan Tujuh Butir Mutiara Bundar Yang Memancarkan Sinar Gemerdep Tak Tertahan Dia Menjerit Kaget Itulah Reaksi Umum Bagi Setiap Insan Persilatan Setelah Melihat Goloku Maklum Jitsing Tu Golok Tujuh Bintang Bukan Gaman Semelara Ranggaman Dua Puluhan Tahun Yang Lampau Berbagai Ciang Bun Dari Aliran Persilatan Di Bulim Entah Yang Berkuasa Di Daratan Atau Di Perairan Pernah Mengadakan Pertemuan Tiga Kali Di Hing Yang Ketiga Kali Pertemuan Itu Menentukan Secara Mutlak Akan Nilai-Nilai Tertinggi Dari Senjata-Senjata Sakti Yang Berada Di Dunia Ini Akhirnya Dipastikan Ada 18 Macam Senjata Di Dunia Ini Yang Diakui Menjagoi Dunia Persilatan Sementara Jitsing Tu Adalah Golok Tersakti Dan Tertajam Di Antara Berbapai Jenis Golok Yang Pernah Ada Demikian Pula Insya Kiam Milik LNG Siatojin Diagulkan Sebagai Pedang Nomor Satu Dari Seluruh Pedang Yang Menjagoi Bulim Bahwa Tokoh-Tokoh Bulim Itu Berkumpul Bukan Untuk Bertanding Silat Tapi Hanya Menilai Dan Menentukan Kesaktian Semata Maksudnya Adalah Demi Menjaga Keselatarian Beberapa Tokoh Silat Kenamaan Itu Maklumlah Bila Diadakan Pertandingan Silat Seluruh Percatutan Dunia Persilatan Pasti Akan Geger Dan Mendatangkan Bencana Yang Tidak Kecil Artinya Tapi Tak Pernan Terpikir Dalam Benak Mereka Bahwa Penilaian Senjata Secara Mutlak Itu Pun Akhirnya Mendatangkan Bencana Pula Bagi Pemilik Senjata Yang Diagulkan Itu Pemilik Jit Sing Chu Waktu Itu Adalah Pendekar Besar Siaw Tem Hang Dari Ompak Tapi Sejak Gamanya Itu Diakui Sebagai Golok Nomor Satu Di Seiruruh Jagad Ini Tak Lama Kemudian Mendadak Tersiar Kabar Bahwa Siaw Tin Hang Mati Secara Konyol Jit Sing Chu Juga Lanyata Karuan Parannya Hingga Dua Tanun Kemudian Baru Orang Tau Bahwa Jit Sing Chu Berada Di Tangan Hek In Cui Hang Bayangan Hitam Menguda Angin Pek Liao Ping Tak Lama Setelah Berita Ini Tersiar Gembong Penjahat Yang Terkenal Dan Disegani Di Seluruh Lapisan Golongan Hitam Hing Cui Hang Pek Liao Ping Terfata Ditemukan Ajal Di Depan Perbesi Di Kota Lok Yang Jit Sing Tu Di Tangannya Itu Juga Lenyap Entah Kemana Tiga Tahun Lagi Seseorang Pernah Melihat Lok Hoat Lo Jin Yang Terkenal Sebagai Manusia Aneh Dari Biao Ti Yang Ada Membawa Senjata Sakti Itu Tapi Tidak Lama Kemudian Tersiar Berita Pula Bahwa Lok Hoat Lo Jin Mendadak Renati Sejak Kejadian Itu Jit Sing Chu Pernah Muncul Pula Beberapa Kali Tapi Setiap Kali Muncul Pemiliknya Pasti Ganti Orang Lain Kung Fu Pemilik Baru Lebih Tinggi Dari Pemilik Lama Terakhir Kali Jit Sing Chu Berada Di Tangan Pang Chu Liong Bun Pang Yang Berkuasa Di Sepanjang Sungai Kuning Merupakan Pang Atau Sindikat Terbesar Di Perairan Itu Geladapan Umum Liong Bun Pang Pang Chu Bilang Golok Itu Adalan Hadiah Salah Seorang Kenalan Baik Jadi Waktu Dirinya Merayakan Hari Ulang Tahun 60 Tempo Hari Akan Tetapi Kelayak Umum Tahu Bahwa Liong Jiao Kun Pukulan Cakarnaga Liong Bun Pang Chu Yang Mempunyai 72 Jurus Permainan Itu Tiada Bandingnya Di Seluruh Jagat Maka Boleh Diduga Bahwa Jusing Chu Pasti Berhasil Direbutnya Secara Kekerasan Bahwa Jusing Chu Sudah Terjatuh Ketangan Liong Bun Pang Chu Maka Kaum Persilatan Beranggapan Golok Itu Akan Abadi Di Tangannya Tidak Akan Ganti Pemilik Baru Pula Tapi Biarnya Liong Bun Pang Chu Mati Juga Kematiannya Juga Secara Misterius Demikian Pula Jusing Chu Telah Lenyap Pula Semua Kejadian Besar Itu Pernah Menggemparkan Bulim Sudah Tentu Ciong Tai Pek Tahu Akan Peristiwa Itu Oleh Karena Itu Begitu Dia Melihat Jusing Chu Yang Pernah Membuat Geger Kaum Persilatan Ini Tanpa Kuasa Menjerit Keras Namun Lelaki Setengah Umur Yang Menyoreng Pedang Di Pinggang Itu Tetap Beranjak Kedepan Seperti Tidak Mendengar Suaranya Berdebar Jantung Ciong Tai Pek Kedatangannya Kedalam Kim Haupo Ini Memang Sedang Mengemban Tugas Rahasia Untuk Mencapai Tujuan Jelas Bukan Pekerjaan Yang Mudah Dilakukan Tapi Bila Dia Memiliki Golok Sakti Yang Tajam Luar Biasa Itu Urusan Pasti Dapat Dilaksanakan Lebih Leluasa Dan Lancar Takli Dia Sudah Diberi Peringatan Siapapun Di Dalam Kim Haupo Dilarang Menggunakan Kepandayan Tapi Dikala Lelaki Setengah Umur Itu Lewat Di Depannya Dengan Golok Kemilau Di Pinggangnya Tanpa Sadar Ciong Tai Pek Ikut Mencenggerakan Kaki Mengikuti Di Belakang Orang Di Punggung Golok Yang Tajam Luar Biasa Dihiasi Mutiara Merupakan Suatu Hal Ganjil Namun Konon Kabarnya Bila Jitsing Tu Yang Tajam Itu Membabat Apapun Yang Menjadi Sasarannya Pasti Terbelah Menjadi Dua Maka Mutiara Hiasan Iru Selamanya Takkan Pernah Rusak Sambil Berpikir Ciong Tai Pek Mempercepat Langkah Seram Di Panjang Ini Sepi Dan Sunyiti Ada Bayangan Manusia Lain Kecuali Mereka Berdua Yang Terdengar Hanyalah Jantung Ciong Tai Pek Sendiri Yang Berdebur-debur Seperti Amukan Karang Mendampar Pantai Jikalau Orang Ini Mampu Merebut Jitsing Tu Dari Tangan Liong Bon Pangcu Maka Betapa Tinggi Kung Fu Orang Ini Tentu Susah Diukur Lalu Kenapa Dia Datang Ke Kim Haupo Mungkin Dia Takut Menghadapi Jago Silat Lain Yang Berkepandaian Lebih Tinggi Dan Merebut Kelolok Itu Dari Tangannya Maka Dia Sembunyi Atau Menyelamatkan Diri Di Kim Haupo Bahwa Kim Haupo Siapapun Dilarang Menggunakan Ilmu Silat Maka Selama Hidupnya Dia Akan Dapat Mempertahankan Jitsing Tu Tapi Umpama Semua Itu Betul Lalu Apapula Fakdahnya Dia Merebut Dan Memiliki Jitsing Tu Itu Jantung Ciong Tai Pek Makin Berdetak, Perasaannya Juga Kalut Kini Dia Sudah Dekat Di Belakang Lelaki Setengah Umur Itu Bila Keluar Dari Serambi Ini Selanjutnya Mungkin Dia Tidak Akan Memperoleh Kesempatan Lagi Maka Betapapun Sekarang Dia Harus Mencobanya Mendadak Dia Angkat Sebelah Tangannya Menekan Pundak Lelaki Itu Di Waktu Jari-Jarinya Menyentuh Pundak Orang Berbareng Lelaki Itu Menolen Serta Memandangnya Sekejap Tampak Oleh Ciong Tai Pek Wajah Orang Menampilkan Rasa Heran Dan Kaget Sebetulnya Ciong Tai Pek Sendiri Juga Tidak Melihat Jelas Karena Pandangannya Berkaca-Kaca Oleh Keringat Dingin Sendiri Yang Bercucuran Di Seluruh Mukanya Begitu Orang Itu Menoleh Maka Kedua Jari Tangan Kiri Ciong Tai Pek Langsung Menyodok Ke Cian Coan Hiat Di Leher Lelaki Setengah Umur Itu Sodokan Jari Itu Dilandasi Seluruh Kekuatan Lelakangnya Dengan Bekal Kepandayan Ciong Tai Pek Sekarang Papan Jati Setebal Dua Dim Sekali Sodok Juga Bolong Seketika Sekarang Kecepatan Gerak Tangannya Juga Luar Biasa Baru Saja Lelaki Itu Menoleh Ciong Tai Pek Juga Sudah Turun Tangan Dan Hakikatnya Kesempatan Untuk Berkelit Juga Tidak Ada Dalam Sedetik Itu Ciong Tai Pek Sudah Bersorak Girang Dalam Hati Dalam Anggapan Ciong Tai Pek Serangannya Itu Pasti Berhasil Maka Jit Sing Tu Juga Akan Menjadi Miliknya Setelah Memiliki Jit Sing Tu Tugas Kerja Selanjutnya Juga Pasti Lebih Mudah Dilaksanakan Tapi Pada Detik-Detik Bagai Kilat Menyambar Itulah Jelas Kedua Jari Ciong Tai Pek Sudah Menyodok Leher Orang Dan Tenggorokan Orang Jupa Bersuara Krok Sekali Tapi Kenyataan Kedua Jari Ciong Tai Pek Senerti Menyodok Perut Ikan Yang Licin Terus Menggelincir Turun Seluruh Tenaga Yang Dikerahkan Dalam Sodokan Itu Juga Sirna Tanpa Bekas Karuan Dalam Sekejap Itu Ciong Tai Pek Melenggong Maklum Setelah Sodokan Jarinya Gagal Bila Mendadak Kekuatan Lawan Menggetar Balik Menyerang Dirinya Isi Perut Tubuhnya Bisa Tergetar Hancur Dan Jiwa Pun Melayang Kalau Hal Itu Terjadi Jiwanya Tentu Sudah Tamat Dan Tai Pek Tidak Akan Melenggong Dengan Darah Tersirap Sebelum Turun Tangan Dia Sudah Yakin Bahwa Lelaki Tua Ini Bukan Orang Sembarangan Tapi Sekarang Dirinya Seperti Hampa Tanpa Perasaan Ternyata Lelaki Itu Juga Tidak Bertindak Atau Memberi Reaksi Balasan Orang Hanya Berdiri Dan Memandang Dengan Sorot Dingin Ciong Tai Pek Membuka Mulutnya Ingin Bicara Namun Dari Tenggorokan Serdiri Ternyata Mengeluarkan Suara Ganjil Dia Sendiri Menjadi Heran Dan Tidak Habis Mengerti Kenapa Hal Ini Bisa Terjadi Maklum Tai Pek Terlalu Kaget Bahwasannya Dia Tidak Tahu Apa Akibatnya Persoalan Apapula Yang Paling Menakutkan Dalam Dunia Ini Kecuali Tahu Dirinya Segera Akan Mampus Lama Lelaki Itu Menatap Ciong Tai Pek Rona Matanya Berganti Beberapa Kali Dan Kelihatan Ganjil Kecuali Merasakan Kulit Kepala Terasa Kesemutan Dan Lidah Kelu Hakikatnya Ciorik Tai Pek Kerasakan Sekujur Bahan Kehilangan Rasa Mendadak Lelaki Tua Itu Terbahak-bahak Sambil Tertawa Kakinya Melangkah Lebar Tampak Oleh Ciong Tai Pek Dikala Orang Berputar Dan Melangkah Pergi Sorot Matanya Mendadak Memancarkan Sinar Aneh Yang Tajam Saking Kaget Dan Pesona Karena Serangan Kedua Jarinya Tidak Mampu Merobohkan Orang Ciong Tai Pek Menjubelek Dan Lupa Menurunkan Tangannya Bila Sinar Tajam Tadi Berkelebat Seketika Dia Rasakan Jari Tangannya Yang Masih Menjulur Ikuyus Itu Seketika Dingin Semilir Semula Ciong Tai Pek Menyangkala Laki Itu Menghukum Ringan Dirinya Hanya Menabas Kutung Kedua Jari Tangannya Terus Pergi Dengan Gelak Tawa Latah Ciong Tai Pek Tidak Tahu Setelah Dirinya Melakukan Kesalahan Besar Ini Apa Akibatnya Maka Seluruh Badannya Basah Kuyuk Oeh Keringat Dingin Jikalau Orang Kebetulan Hanya Menabas Kutung Kedua Jarinya Maka Persoalan Ini Pun Boleh Dianggap Selesai Sampai Disini Maka Dia Pun Akan Menerima Hukuman Ringan Ini Dengan Perasaan Lengga Maka Sambil Menarik Napas Panjang Pelan-Pelan Dia Menarik Tangannya Syukur Perasaan Telah Pulih Namun Kembali Dia Berdiri Tertegun Ternyata Kedua Jarinya Masih Utuh Bukan Saja Masih Utuh Malah Di Antara Kedua Terjepit Sebilah Golok Pusaka Yang Kemiluan Jitsing Tu Itulah Setelah Keluar Dari Serambi Dan Melangkah Semakin Jaun Lelaki Tua Itu Masih Terus Tertawa Dan Tertawa Karuan Ciong Tai Pekira Dirinya Sedang Bermimpi Akan Tetapi Ini Kejadian Nyata Bukan Impian Jitsing Tu Inasih Terjepit Di Kedua Jari Tangannya Batang Pedang Itu Ternyata Dingin Hawa Dingin Itu Merembes Kedalam Badan Lewat Kedua Jarinya Itu Kenyataan Lelaki H Itu Memang Menyerahkan Jitsing Tu Kepadanya Terus Tinggal Pergi Dengan Gelap Tawa Kesenangan Kejadian Yang Tidak Mungkin Justru Menjadi Kenyataan Otak Tai Pek Seperti Beku Sekeras Batu Apapun Dia Tidak Habis Mengerti Rangkaian Peristiwa Ini Bagaimana Bisa Terjadi Untunglah Pada Saat Itu Di Belakangnya Terdengar Langkah Orang Yang Mendukat Kalau Tidak Entah Berapa Lama Lagi Dia Akan Berdiri Menjubek Di Tempat Tim Derat Langkah Yang Mendatangi Itulah Yang Menyentak Lamunannya Cepat Dia Menyingkap Baju Menyembunyikan Golok Itu Kedalam Bajanya Dilihatnya Seorang Muda Lewat Di Dampingnya Ternyata Orang Muda Ini Melirik Pun Tidak Kepadanya Pelan-pelan Tsiong Tai Pek Menarik Napas Perasaannya Memang Bergejolak Satu Hal Masih Membuatnya Sadar Dirinya Berada Di Kim Ho Po Peristiwa Apapun Mungkin Saja Terjadi Dalam Kim Ho Apo Meskipun Kejadian Itu Teramat Ganjil Seperti Di Dalam Mimpi Kini Jit Sing Tu Tersimpan Dalam Bajunya Rasa Dingin Itu Meyakinkan Bahwa Kejadian Ini Memang Sesungguhnya Dia Membalik Tubuh Tiada Orang Lain Diserambi Ini Maka Dia Melangkah Balik Kedalam Kamarnya Setelah Menutup Pintu Jantung Masih Berdenyut Keras Jit Sing Tu Sudah Menjadi Miliknya Gelak Tawa Lelaki Tua Itu Seperti Masih Kumandang Di Telinganya Kenapa Orang Tua Itu Tertawa Seriang Itu Malah? Sudah Tentu Tsiong Tai Pek Tidak Memperoleh Jawaban Bahwa Jit Sing Tu Diperolehnya Dalam Keadaan Ganjil Dan Semudah Itu Sebelumnya Juga Tidak Pernah Terbayang Olehnya Maka Dia Menerawang Bagaimana Langkah Selanjutnya Begitu Banyak Jago-Jago Kosen Di Dalam Kim Hau Po Namun Dimana Dan Siapakah Po Chu, Pemilik Benteng Ini Orang-Orang Itu Kelihatan Adalah Para Tamu Yang Mencari Perlindungan Hidup Di Sini Sejauh Ini Hanya Tiga Orang Penghuni Kim Hau Po Asli Yang Pernah Ditemuinya Orang Pertama Adalah Kakek Bungkuk Yang Menyambut Dirinya Pertama Kali Di Lorong Sempit Itu Kedua Adalah Nona Jelita Yang Tidak Diketahui Wajah Aslinya Itu Seorang Lelaki Adalah Pemuda Yang Melayani Dirinya Itu Tsiong Tai Pek Terus Duduk Diam Hingga Hari Menjadi Petang Jantungnya Masih Berdebar Didengarnya Langkah Orang Mondar Mandir Diserambi Tak Lama Kemudian Pintu Kamarnya Didorong Terbuka Pemuda Tadi Melangkah Masuk Mendorong Sebuah Kereta Kayu Yang Berbentuk Seperti Meja-Meja Teh Kecil Setelah Menyulut Dian Hidangan Yang Tersedia Di Atas Kereta Dia Pindahkan Ke Atas Meja Hidangan Ternyata Banyak Dan Lezat Tapi Tsiong Tai Pek Tidak Punya Selera Dia Hanya Neng Angkat Po Chi Arak Terus Menenggaknya Sampai Puas Setelah Harak Dalam Po Chi Kering Laak Sung Dia Merebahkan Diri Di Atas Ranjang Tak Lama Lagi Pemuda Itu Balik Lagi Tsiong Tai Pek Sembunyikan Tangannya Di Dalam Baju Dengan Kencang Dia Genggam Gagang Jip Sing Tu Dengan Mendorong Dia Awasi Pemuda Itu Mengukuri Hidangan Di Atas Meja Jarak Dengan Pemuda Itu Hanya Tujuh Kaki Bila Dia Melarcarkan Serangan Mendadak Golok Tajam Itu Akan Merobek Bajunya Tsiong Tai Pek Tidak Percaya Pemuda Ini Mampu Menyelamatkan Diri Dari Tabasan Teloknya Terasa Telapak Tangannya Yang Menggenggam Gagang Golok Basah Oleh Keringat Namun Dia Tidak Berani Bertindak Secara Gegabah Lagi Dia Maklum Nasib Baik Tidak Mungkin Selalu Menimpa Dirinya Bahwa Dalam Keadaan Serba Ganjil Tadi Dia Bisa Memiliki Jip Sing Tu Adalah Karunia Yang Maha Kuasa Setelah Pemuda Itu Mendorong Keluar Kereta Meja Itu Baru Tsiong Tai Pek Merebahkan Dirinya Ke Atas Ranjang Pula Cuaca Makin Gelap Keadaan Kim Hau Po Ternyata Sunyi Senyap Dalam Benteng Sebesar Ini Seperti Hanya Dirinya Saja Yang Masih Hidup Dengan Hati Berdebar-Debar Tsiong Tai Pek Asik Menunggu Dengan Sabar Keringat Dingin Yang Membasahi Tubuhnya Sudah Kering Basah Lagi Kering Pula Entah Berapa Kali Akhirnya Dia Berdiri Perlahan Lalu Mendorong Daun Jendela Dari Bintang-Bintang Yang Bertaburan Di Angkasa Dia Memperhitungkan Waktu Itu Sudah Menjelang Tengah Malam Di Luar Jendela Adalah Sebuah Pekarangan Tiada Seorang Pun Kelihatan Sedikit Mengenjot Badan Tanpa Bersuara Dia Melompat Keluar Dan Hinggap Di Atas Tanah Sebali Menjejak Lagi Badannya Melambung Ke Atas Genteng Setelah Di Atas Wungan Baru Secara Samar-Samar Dia Dapat Menjelajahkan Pandangannya Keseluruh Kim Hau Po Di Dalam Benteng Terdapat Dua Taman Besar Satu Di Depan Yang Lain Di Belakang Siang Tadi Dirinya Berada Di Taman Depan Ternyata Taman Belakang Jauh Lebih Besar Dari Taman Depan Dimana-Mana Terdapat Rumah-Rumah Keadaan Pekat Dan Sepi Setitik Sinar Pelita Pun Tidak Kelihatan Dimana Kah Penghuni Asli Dari Kim Hau Po Ini Bertempat Tinggal Dengan Menahan Napas Tsiong Tai Bek Celingokan Kian Kemari Angin Malah Menghembus Kencang Satu Jam Lebih Tsiong Tai Bek Mendekam Di Atas Wungan Namun Tetap Tidak Menemukan Apa-Apa Kelihatannya Tiada Ronde Atau Penjagaan Apapun Di Dalam Kim Hau Po Sungguh Kejadian Yang Susah Dibayangkan Kalau Benar Di Kim Hau Po Ini Tanpa Ronde Dan Penjagaan Kenapa Jago-Jago Silat Sebanyak Itu Bisa Hidup Tenteram Dan Selamat Kenapa Pula Para Penjahat Besar Yang Sudah Masuk Ke Kim Hau Po Tak Ada Yang Pernah Bisa Ke Iuar Tau Mendekam Sampai Pagi Juga Tidak Memperoleh Apa-Apa Di Atas Wungan Maka Dengan Enteng Dia Melayang Turun Pula Berjalan Pelan-Pelan Kedepan Setiap Langkah Kakinya Menambah Cepat Detak Jantungnya Hatinya Waz-Waz Dan Siaga Menghadapi Segala Kejadian Yang Bakal Menimpa Dirinya Tapi Satu Pekarangan Demi Satu Pekarangan Telah Dijelajainya Keadaan Tetap Sunyi Tiada Gerakan Apapun Seolah-olah Tinggal Dirinya Seorang Yang Masih Hidup Dalam Benteng Ini Akhirnya Dia Tiba Di Taman Belakang Dan Berada Di Kaki Tembok Tinggi Di Sini Dia Berhenti Serta Angkat Kepala Memandang Ke Langit Pagar Tembok Ini Amat Tinggi Terutama Di Malam Gelap Ini Kelihatan Lebih Tinggi Tapi Ciong Tai Pek Tau Dirinya Tidak Boleh Bertindak Sembrono Dengan Mudah Sebetulnya Dia Bisa Melompati Pagar Tembok Dan Melompat Keluar Bila Berada Di Luar Tembak Bukankah Berarti Dirinya Sudah Keluar Dari Kim Ho Apo? Sudah Tentu Sekarang Ciong Tai Pek Tidak Akan Meninggalkan Kim Ho Apo Karena Maksud Tujuannya Belum Tercapai Menyusuri Kaki Tembok Dia Terus Maju Perlahan Mungkin Karena Terlalu Sepi Maka Pendengaran Tajam Ciong Tai Pek Dapat Menangkap Sedikit Suara Lembut Di Sebelah Depan Dekat Kaki Tembok Kontan Ciong Tai Pek Menghentikan Langkah Dan Berdiri Siaga Perasaannya Yang Pekas Seperti Kucin Yang Mengintip Tikus Di Balik Jerami Kini Dia Sudah Mendengar Jelas Ada Orang Sedang Berbicara Orang Yang Lagi Bicara Kemungkinan Berada Di Luar Pagar Tembok Cepat Dia Tempelkan Kupinya Ke Dinding Tembok Hawa Murni Dalam Tubuhnya Dikerahkan Waktu Dia Meyakinkan Ilmu Tetia Mendengar Dari Bumi Kung Fu Yang Sukar Dilatih Ini Pernah Banyak Makan Derita Namun Sekarang Kepandainya Itu Dapat Dimanfaatkan Suara Itu Begitu Lembut Dan Lirih Semula Sukar Tai Pek Memberdakan Arah Datangnya Suara Namun Lambat Laun Setelah Dia Pasang Kuping Dengan Seksama Kini Dia Mulai Mendengar Jelas Itulah Langkah Seseorang Yang Mondar Mandir Seperti Ada Orang Memindah Dan Menggeser Meja Lalu Berduduk Kejap Lain Orang Itu Mulai Membalik Lembaran Buku Suara Itu Tidak Mungkin Kumandang Dari Luar Tembok Karena Di Luar Tembok Adalah Tanah Tegalan Mana Mungkin Ada Suara Selembut Itu Sejenak Ciong Tai Pek Berdiri Melenggong Tapi Akhirnya Dia Mengerti Suara Itu Memang Bukan Dari Luar Tembok Tapi Kumandang Dari Dalam Tembok Ternyata Di Dalam Tembok Tebal Tinggi Yang Memagari Benteng Raksasa Ini Dihuni Orang Kembali Jantur Ciong Tai Pek Berderbar Orang Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Pagar Tembok Sudah Tentu Adalah Orang-Orang Kim Ho Wupo Maka Dapat Dipastikan Orang Yang Hendak Dicarinya Pasti Juga Berada Di Dalam Pagar Tembok Maka Ciong Tai Pek Mendengarkan Lebih Cermat Dia Mendengar Suara Daun Pintunya Terbuka Di Susu Seorang Berkata Sao Po Chu Ada Pesan Apa Mendengar Sao Po Chu Cuan Muda Pemilik Benteng Seketika Mengejang Tubuh Ciong Tai Pek Maka Didengarnya Sebuah Suara Sinis Dingin Berkata Sambil Menyeringai Yang Baru Datang Bernama Ciong Tai Pek Tidak Patuh Pada Peraturan Bahwa Suara Dalam Tembok Menyinggung Nama Dirinya Lebih Besar Rasa Kaget Ciong Tai Pek Lekas Kedua Tangannya Menekan Tembok Sambil Merapatkan Tubuhnya Dia Ingin Mendengar Lebih Lanjut Pembicaraan Di Dalam Terdengar Suara Semula Berkata Masih Mending Siang Tadi Yang Ahlojin Menyerahkan Jip Situ Kepadanya Mendengar Sampai Disini Lutut Ciong Tai Pek Serasa Goya Hampir Saja Dia Jatuh Semaput Dia Kaget Bukan Lantaran Lai Aki Tua Yang Disergapnya Diserambi Panjang Itu Ternyata Adalah Yang Ahlojin Saja Satu Dari Tiansan Jilo Dua Orang Tua Dari Tiansan Tapi Lantaran Setiap Gerak Geriknya Yang Dianggapnya Tersembunyi Ternyata Sudah Di Bawah Pengawasan Orang Di Luar Tahunya Didengarnya Pula Suara Sinis Tadi Berkata Baru Datang Ke Kim Hau Po Tidak Perlu Dibuat Heran Kalau Dia Tidak Mematuhi Aturan Siapa Tidak Yakin Bahwa Diri Sendiri Memiliki Kepandayan Yang Luar Biasa Dan Ingin Melakukan Sesuatu Yang Mengejutkan Hehe, Mendekam Di Luar Tembok Mencari Dengar Pembicaraan Kami Bukan Dia Saja Yang Pernah Melakukan Seperti Disambar Geledek Jut Ciong Tai Pek Mendengar Ucapan Orang Sekujur Badan Tanpa Kuasa Menggigil Pada Saat Itu Pula Segulung Tenaga Mendadak Terlontar Dari Balik Tembok Menerjang Dirinya Padahal Kedua Tangan Ciong Tai Pek Menekan Tembok Separuh Mukanya Menempel Tembok Pula Begitu Tenaga Besar Itu Menerjang Tiba Kontan Mukanya Seperti Kena Tampar Plak Menyusul Seluruh Tubuhnya Mencelak Terbang Kesamping Jangan Kata Ingin Meronta Berteriak Kejut Pun Tidak Sempat Lagi Tahu-Tahu Tubuhnya Sudah Melorot Turun Dan Terjatuh Kedalam Sebuah Jaring Yang Lemas Lembut Perlu Diketahui Ciong Tai Pek Adalah Pemuda Yang Punya Asal Usul Bagaimana Asal Usulnya Biar Di Sebelah Belakang Akan Kami Terangkan Ilmu Silatnya Tidak Lemah Bernyali Besar Tindak Tanduknya Cermat Pula Kalau Tidak Bagaimana Mungkin Dia Berani Menyelundup Ke Kim Haupo Tapi Sekarang Sekujur Badannya Terjaring Dalam Keadaan Lung Lai Benang Jaring Terbuat Dari Benang Perak Yang Lemas Dan Lembut Semakin Meronta Benang Lembut Itu Mengiris Kulit Rasanya Sakit Dan Gatal Jaring Besar Itu Ujungnya Dipasang Sebuah Galah Ujung Galah Yang Lain Berada Di Tangan Seseorang Waktu Ciong Tai Pek Menoleh Dan Melihat Jelas Pemegang Galah Seketika Merinding Bulu Kuduknya Pertama Ciong Tai Pek Melihat Sebuah Tangan Yang Halus Putih Dengan Jari-Jari Runtin Yang Berkuku Panjang Disusul Melihat Seraut Wajah Ayu Rupawan Yang Menawan Hati Siapa Lagi Kalau Bukan Si Molek Yang Menguji Dirinya Waktu Pertama Masuk Ke Kim Haupo Tadi Tanpa Sadar Ciong Tai Pek Mengeluarkan Suara Jeritan Panik Dan Ngeri Namun Baru Saja Dia Pentang Mulutnya Dilihatnya Si Cantik Menurunkan Kedua Tangannya Hingga Jari Itu Pun Mengedap Turun Tapi Sekali Sendai Pula Hingga Jaring Itu Membal Ke Atas Maka Tubuh Ciong Tai Pek Seperti Dilempar Pegas Mencelat Ke Atas Tembok Rasa Kaget Dan Takut Ciong Tai Pek Saat Itu Tak Bisa Dibayangkan Hakikatnya Tak Sempat Dia Berpikir Kira Bagaimana Si Cantik Dapat Melempar Dirinya Dari Dalam Jaring Itu Ke Atas Tembok Memangnya Dirinya Mau Dilempar Keluar Dari Kim Haupo Di Saat Perasaan Pak Karuan Menggelitik Sanubarinya Sementara Tubuhnya Melayang Ke Atas Tembok Sekilas Dia Sempat Melirik Ke Bawah Ternyata Pagar Tembok Ini Lebarnya Ada Satu Tombak Lebih Beberapa Ekor Kuda Bisa Berlari Kencang Berjajar Di Atas Tembok Benteng Ini Kebetulan Waktu Tubuhnya Melayang Turun Sebuah Papan Menjeplak Terbuka Maka Terbukalah Sebuah Lobang Besar Di Bawah Kelihatan Ada Cahaya Lampu Menyorot Keluar Sebisa Mungkin Ciong Tai Pek Masih Berusaha Dikala Tubuh Terapung Di Udara Menggeliat Tubuh Mengembangkan Ginkang Supaya Dirinya Melayang Keluar Pagar Karena Setelah Dirinya Melayang Keluar Tembok Dirinya Punya Kesempatan Melarikan Diri Tapi Begitu Papan Tadi Menjeblak Terbuka Di Bawah Cahaya Lampu Yang Benderang Tampak Dua Lelaki Baju Hitam Dengan Kepala Mendongak Memancang Dingin Dirinya Seorang Di Antaranya Malah Melambaikan Kedua Tangan Kontan Terasa Segulung Tenaga Besar Yang Punya Daya Sedot Kuat Telah Menarik Dirinya Ke Bawah Sekujur Badan Seperti Terbungkus Oleh Tenaga Orang Begitu Kedua Sikut Orang Itu Ditekuk Maka Badan Ciong Tai Pek Seketika Anjlok Kebawah Lewat Lobang Melayang Kedalam Kamar Di Waktu Ciong Tai Pek Mengira Dirinya Bakal Terbanting Jatuh Di Atas Lantai Seorang Baju Hitam Yang Lain Ulur Sebelah Tangannya Seperti Meraih Sesuatu Berbareng Tangan Yang Lain Menarik Sebuah Kursi Beluk Dengan Tepat Pantat Ciong Tai Pek Jatuh Di Atas Kursi Itu Seperti Bermain Sulap Saja Namun Kenyataan Sedikitpun Ciong Tai Pek Tidak Terluka Namun Rasa Kaget Dan Takutnya Sungguh Tidak Terlukiskan Meski Sudah Duduk Di Atas Kursi Pandangannya Masih Gelap Berkunang-kunang Telinga Pun Seperti Mendengung Tenggorokan Terasa Kering Seperti Dipanggang Di Atas Bara Mulut Sudah Terbuka Namun Megap-megap Tak Kuasa Bersuara Begitu Ciong Tai Pek Terjatuh Dan Terduduk Di Atas Kursi Orang Lain Tidak Ada Yang Bersuara Semua Diam Tidak Bergerak Sesaat Kemudian Baru Ciong Tai Pek Agak Tenang Dan Pandangan Pun Mulai Terang Ternyata Dirinya Berada Di Sebuah Kamar Yang Tertajang Mewah Dan Megah Perebot Yang Ada Di Dalam Kamar Ini Tanggung Tidak Ada Keduanya Di Dunia Ramai Serba Antik Dan Kuno Tak Ternilai Harganya Tak Pernah Terbayang Dalam Benak Ciong Tai Pek Meski Dia Tahu Dirinya Berada Di Kamar Dalam Tembok Benteng Ternyata Sedikitpun Dia Tidak Merasa Sempit Atau Gerah Di Hadapannya Duduk Seorang Pemuda Usianya Sekitar Likuran Tahun Wajahnya Tampan Hanya Air Mukanya Yang Pucat Itu Kelihatan Agak Ganjil Bukan Pucat Lesi Tapi Pucat Menghijau Seperti Lumut Siapapun Yang Memandang Muka Ini Ini Akan Timbul Kesan Aneh Dan Seram Di Kanan Kiri Si Pemuda Berdiri Dua Orang Berpakaian Hitam Kedua Matanya Meremlek Tapi Memancarkan Sinar Terang Kedua Orang Ini Menatap Dingin Dan Mengancam Kepada Dirinya Jantung Ciong Tai Pek Kembali Berdepak Keras Baru Terpikir Dalam Benaknya Keru Bagaimana Dia Harus Mohon Ampun Pemuda Itu Sudah Buka Suara Lebih Dulu Saudara Ciong Kau Sudah Berada Di Dalam Kim Hau Po Kami Tidak Akan Tanya Asal Usulmu Tapi Setelah Berada Di Dalam Kim Hau Po Maka Kau Harus Mematuhi Segala Peraturan Yang Berlaku Apa Kau Tau Apa Maksudku Suaranya Tidak Kering Atau Bengis Namun Kedengarannya Membuat Bulu Keduk Orang Merinding Karena Orang Secara Langsung Akan Merasa Ancaman Terasa Di Balik Perkataannya Itu Ciong Tai Pek Bergidik Pula Mulutnya Terbuka Pula Tapi Tetap Tak Bisa Berbicara Tampak Bergerak Kulit Daging Buka Si Pemuda Itulah Tanda Dia Tertawa Katanya Pula Tapi Harus Dimaklumi Setiap Pendatang Baru Pasti Merasa Heran Dan Ketarik Akan Sesuatu Yang Dianggapnya Ganjil Dan Melanggar Peraturan Karena Itu Boleh Kami Memberi Sekali Peringan Kepadamu Sampai Disini Dia Menunduk Serta Berhenti Sejenak Lalu Melanjutkan Hanya Sekali Peringatan Sebelum Kau Meninggalkan Kamar Ini Apapun Yang Pernah Kau Lakukan Kami Anggap Tidak Pernah Terjadi Maka Peringatan Yang Sekali Boleh Anggaplah Sebagai Permulaan Dari Kehadiran Mudikim Hau Po Ciong Tai Pek Cukup Cerdik Pandai Sekali Ini Dirinya Tidak Akan Dihukum Atau Di Apa-Apakan Malah Bila Sekarang Dia Masih Mau Melakukan Perbuatan Apapun Masih Belum Melampaui Peringatan Pertama Tadi Dan Tidak Akan Dianggap Melanggar Kedua Kalinya Karuan Jantungnya Berdebar Pula Bukan Karena Takut Tapi Lantaran Semangatnya Menggejolak Rasa Ingin Mencoba Timbul Dalam Benaknya Di Waktu Tubuhnya Disedot Turun Tadi Sebelah Tangannya Sudah Menyelingap Kedalam Baju Gagang Golok Sudah Dipegangnya Kencang Tadi Dia Sudah Bersiaga Bila Perlu Akan Turun Tangan Melabrak Musuh Dan Mengadu Jiwa Tapi Jalan Pikirannya Sekarang Berubah Tiga Orang Di Depannya Ini Terutama Si Pemuda Pasti Mempunyai Kedudukan Penting Di Dalam Kim Hau Po Maka Ciong Tai Pek Berpikir Bila Aku Bisa Membekuknya Maka Maka Maksud Kedatanganku Bukan Mustahil Bisa Terlaksana Malam Ini Juga Dia Maklum Kung Fu Kedua Orang Baju Hitam Itu Pasti Hehat Luar Bisa Dari Permainan Tenaga Kedua Tangannya Tadi Dapatlah Dinilai Bahwa Mereka Sudah Menguasai Ilmu Tai Si Mijiu Dan Ali Ranhut Itulah Ilmu Silat Tingkat Tinggi Tapi Jari-Jari Ciong Tai Pek Yang Menggenggam Gagang Golok Semakin Mengencang Baru Saja Jit Sing Tu Dimilikinya Betapa Perbawa Dan Kekuatan Jit Sing Tu Sebelum Ini Sudah Sering Diam Mendengarnya Maka Begitu Tangannya Memegang Gagang Jit Sing Tu Maka Timbul Keyakinan Teguh Dalam Sanuberinya Dia Yakin Bila Secara Mendadak Dirinya Menyergap Si Pemuda Harapan Mencapai Kemenangan Amat Besar Pada Saat Itulah Seperti Tertawa Tidak Tertawa Pemuda Itu Masih Terus Menatapnya Tanyanya Kau Sudah Mengerti Mumpung Ada Kesempatan Sambil Menarik Napas Ciong Tai Pek Berdiri Sambil Menjawab Aku Sudah Mengerti Dikalah Mengucap Mengerti Lengan Kanannya Pun Sudah Bergetar Bet Selarik Sinar Dingin Berkelebat Jit Sing Tu Sudah Menyamber Menyobek Pakaian Membabat Kearah Si Pemuda Serangan Goloknya Boleh Dikata Teramat Cepat Dan Kencang Seluruh Batang Jit Sing Tu Memancarkan Tabir Cahaya Para Kelaksana Lembayung Serangan Ciong Tai Pekelihatannya Biasa Saja Padahal Merupakan Juru Serangan Yang Amat Dibanggakan Sejuru Serangan Mengandung Tujuh Perubahan Dalam Arna Setombak Sekujur Badan Lawan Terbelenggu Dalam Cahaya Goloknya Kemanapun Muslim Menyingkir Pasti Termakan Oleh Ketajaman Golok Nfa Apalagi Gaman Yang Dibuat Menyerang Sekarang Adalah J.I.I.C. Yang Tu Golok Sakti Yang Diagulkan Sebakli Senjata Terampung Jaman Ini Waktu Melancarkan Serangan Goloknya Ciong Tai Peke Masih Kelihatan Duduk Di Atas Kursi Mendadak Dia Berjinkrak Berdiri Sementara Ketujuh Perubahan Goloknya Pun Berkembang Dalam Sesingkat Itu Dimana Deru Angin Goloknya Menyambar Sinar Golok Juga Seperti Meluber Ke Kanan Kiri Jadi Bukan Hanya Si Pemuda Saja Yang Diincarnya Kedua Orang Baju Hitam Itu Pun Tak Luput Dari Ancaman Goloknya Bukan Kepalang Senang Hati Ciong Tai Peke Di Waktu Perubahan Permainan Goloknya Dikembangkan Pemuda Itu Masih Di Atas Kursinya Matanya Terbeliak Seperti Amat Diluar Dugaan Namun Begitu Goloknya Hampir Mengenai Sasarannya Mendadak Pandangannya Kabur Bayangan Si Pemuda Ternyata Sudah Lenyap Dari Depan Matanya Jurus Paktu Leco Yang Dilancarkan Ciong Tai Peke Ini Boleh Dikata Merupakan Jurus Serangan Ilmu Golok Yang Paling Lihai Arti Dari Nama Jurus Itu Adalah Sekali Serangan Dilancarkan Lawan Pasti Melayang Jiwanya Kenyataan Si Pemuda Sudah Terbelenggu Dalam Cahaya Goloknya Dalam Keadaan Seperti Itu Seekor Burung Pun Jangan Harap Bisa Terbang Keluar Tapi Kenyataan Pemuda Itu Kini Sudah Lenyap Dari Depan Matanya Hakikatnya Ciong Tai Peke Tidak Tau Kera Bagaimana Si Pemuda Dapat Lolos Dari Ancaman Sinar Goloknya Yang Ada Di Depannya Sekarang Adalah Sebuah Kursi Sayang Serangan Golok Ciong Tai Peke Itu Terlalu Bernafsu Dan Daya Kekuatannya Juga Terlalu Kencang Walau Tau Lawan Sudah Menyingkir Tapi Untuk Menghentikan Serangan Juga Sudah Tidak Kuasa Lagi Maka Dalam Sedetik Itu Terdengarlah Suara Tabasan Mengenai Sesuatu Kejap Lain Sinar Golok Pun Telah Kuncuk Ciong Tai Peke Menarik Golok Berdiri Tegak Sekujur Badannya Menggigil Keras Namun Kursi Yang Diduduki Si Pemuda Tadi Sudah Terbatat Hancur Berjatuhan Di Atas Lantai Makin Keras Ser, Tubuh Ciong Tai Peke Menggigil Jik Sing Tu Masih Terpegang Di Tangannya Memancarkan Cahaya Gemerdap, Tapi Sekujur Badannya Masih Terus Menggigil Dengan Keringat Bertetesan Dalam Sekejap Ini Sungguh Ingin Ciong Tai Peke Tertawa Karena Sejak Jik Sing Tu Ini Digembleng Jadi Kemungkinan Belum Pernah Terjadi Seorang Yang Memegang Jik Sing Tu Bisa Menggigil Takut Seperti Dirinya Sekarang Bisa Metremayon O Pernah Terjadi Seorang Yang Maygag Bisa Metremayon